Bertempatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan rangkaian Rekernas LDII 2023, DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kelaten menggelar aksi sosial, yakni pengiriman air bersih bagi warga terdampak kekeringan. DPD LDII Kabupaten Kelaten menggelar bakti sosial pengiriman air bersih di wilayah yang mengalami kesulitan air bersih di desa Wiro, Bayat, Kelaten. Tampak sejumlah ibu rumah tangga rela mengantri untuk mendapatkan bantuan air bersih yang digelar DPD LDII Kabupaten Kelaten. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan sosial menjelang Rekernas LDII tahun 2023 di Jakarta, sekaligus peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ketua DPD LDII Kabupaten Kelaten dalam kegiatan sosial ini menyerahkan lima tangki air bersih kepada warga. Acara penyerahan bantuan air bersih turut dihadiri for kompim cam Kecamatan Bayat, Relawan dan Masyarakat Setempat. DPD LDII Kabupaten Kelaten hingga saat ini telah memberikan bantuan air bersih sebanyak 22 tangki ke sejumlah desa di Kecamatan Kemalang. Pada hari ini DPD LDII Kabupaten Kelaten bekerja sama dengan DPP LDII memberikan kontribusi yang memberikan bantuan kepada masyarakat Dukuh Tugurjo, Desa Wiro, Camatan Bayat. Nah, sebagai akibat dari El Nino ya, musim El Nino yang keperanjangan ini, maka kita mempunyai kebijakan untuk segera memberikan bantuan, memberikan kontribusi air bersih, khususnya kalau yang daerah Bayat ini, di Kecamatan Bayat ini, ya Tugurjo ini termasuk salah satu Dukuh yang memang sangat membutuhkan air bersih. Ya, harapan kami dengan dropping air bersih dari DPD Kabupaten LDII ini, harapan kami kudang-kudang bisa membawa manfaat dan berguna untuk masyarakat khususnya di Dukuh Tugurjo, wilayah Desa Wiro, Kecamatan Bayat. Memang pada saat kekeringan ini yang luar biasa di Kecamatan Bayat, mas. Yang terdampak itu ada delapan desa, salah satu di antarnya Desa Wiro ini di Dukuh Tugurjo, memang sudah beberapa kali dari Kabupaten juga dropping air bersih, dan Alhamdulillah dari DPD LDII ini juga ikut bersumbang sih, membantu dropping air untuk masyarakat yang terdampak dengan adanya El Nino. Memang kekeringannya sangat luar biasa untuk tahun ini. Tujuannya untuk membantu meringankan beban warga terdampak kekeringan serta mengalami kesulitan air bersih. Sementara ini baru enam bulan. Paling parah ini tiga bulan ini. Tiga bulan ini, ya. Di Dukuh Tugurjo, Desa Wiro, warga setiap hari mengandalkan air dari Pamsimas untuk memenuhi kebutuhan air termasuk memasak dan mencuci. Namun saat musim kemarau panjang, air tidak maksimal sehingga warga hanya mengandalkan bantuan dari donatur dan pemerintah. Dari Klatian, Cepul FNDI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.